Dua kelompok pelajar terlibat tawuran di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dari aksi tawuran, dua kelompok pelajar ini, polisi berhasil mengamankan 16 pelajar. Dua kelompok pelajar saling serang menggunakan batang bambu dan penggaris besi di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Mereka melakukan aksi tawuran di tengah jalan hingga mengganggu pengendara yang melintas. Aparat kepolisian Metro Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung mengamankan kelompok pelajar yang terlibat tawuran. Sedikitnya ada 16 pelajar dari beberapa sekolah yang berbeda diamankan aparat kepolisian. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa handphone, video tawuran, beserta penggaris besi. Ini ada anak SMP dan SMA. Ada 16 anak yang kami amanin. Mereka baru melakukan tawuran di jalan kelender dan sedang merancangkan tawuran untuk yang kedua kalinya. Yang diamankan apa aja nih bang dari pelajarnya? Yang diamankan anak-anak ini berdasarkan dari tadi yang tawuran tadi sudah didekat sama mereka sendiri. Di HP-nya sudah ada videonya bahwa mereka mengelar tawuran dan sedang menunggu musuhnya untuk tawuran lagi yang kedua kali di jalan kelender. Belasan pelajar yang diamankan tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Duransawit, Jakarta Timur untuk didata dan ditangani lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews, melaporkan.